Mengapa perusahaan besar menggunakan hutang bank untuk menjalankan usahanya? Teman-teman, ada lima alasan mengapa perusahaan-perusahaan besar menggunakan hutang bank. Guna pertama adalah untuk ekspansi. Kegunaan yang kedua adalah untuk mengakuisisi bisnis-bisnis baru. Pakai uang orang lain, pakai uang bank. Untuk mengembangkan bisnis kembali. Untuk membeli bisnis baru. Untuk membeli aset. Untuk mengembangkan cabang. Untuk menciptakan peluang-peluang bisnis baru. Banyak sekali perusahaan-perusahaan besar menggunakan uang bank sebagai dana talangan. Saya nggak bisa beli aset nih. Karena tagihan saya masih di tempat lain. Jadi customer belum bayar 1 miliar. Saya mau beli aset atau membeli inventory. Lalu kemudian bilang sama bank. Bank, gue mau beli aset nih. Saya mau beli inventory. Berapa nilainya? 500 juta. Bayarin dong. Bank bilang. Bayarnya pakai apa? Tenang. Nanti piutang-piutang customer saya jatuh tempo sebulan lagi. Mau kasih nggak? Kasih. Murah nggak? Murah. Lebih murah dari apa? Lebih murah daripada kalau Anda dapat investor. Investor itu kalau invest. Bisnis Anda menjadi milik investor seumur hidup. Kalau Anda untung seumur hidup. Investor harus menerima bagiannya. Tapi kalau bank 500 juta Anda berikan hari ini. Kalau 3 bulan kemudian Anda lunasi. Anda tidak perlu membayar apapun. Sama sekali setelah lunas. Perusahaan besar juga menggunakan uang bank untuk back up. Pada saat dibutuhkan punya cash flow. Dan terakhir, teman-teman. Uang bank adalah dana murah untuk ekspansi. Jadi kenapa perusahaan besar menggunakan utang bank? Well, mereka sangat-sangat cerdas dalam mengelola. Kenapa banyak UKM yang gagal? Karena tidak tahu cara mengelola cash flow. Gimana cara mengelola cash flow yang baik? Anda bisa ikuti banyak strategi-strategi yang saya ajarkan di YouTube channel ini. Saya Tom MC Ifleh. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia. Bisnis pasti maju. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.